Lebih sedalam rangka menyukseskan gelaran konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 Direktur utama PT PLN Persero timpin apel siaga kelistrikan di pembangkit listrik tenaga mesin Gas Flores Rangko Nusa Tegara Timur Dalam apel tersebut di RUT PLN menyatakan kesiapannya Menyukseskan gelaran KTT ASEAN yang diselenggarakan di Labuan Bajo 9 hingga 11 Mei 2023 Terima kasih telah menonton Gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 RUT PLN menegaskan gelaran KTT ASEAN dipasok oleh sistem Flores dengan daya mampu 105,38 MW Untuk mengamankan pasokan listrik PLN telah menyiagakan 70 unit UPS, 35 gardu bergerak, 31 unit janset dan 93 unit kendaraan operasional Terima kasih hari ini kami tim PLN bersama dengan Pemprov Nusa Tenggara Timur Di sini hadir Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Maiskodet Kami bersama-sama mempersiapkan sistem kelistrikan dalam rangka mendukung KTT ASEAN yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo Kami pertama mempersiapkan kondisi dari seluruh pembangkit kami Baik itu dari stok bahan bakarnya Pembangkitnya kami pastikan dalam kondisi yang sangat baik Kami juga memastikan bahwa kondisi transmisi dan gadu induk kami dalam kondisi yang sangat baik Kemudian kami di sini memetakan seluruh venue yang ada untuk KTT ASEAN ini Ada 19 venue Dan kami memastikan bahwa kami membangun namanya sistem Zero Down Time Dan khusus untuk venue-venue Kami di sana memfasilitasi adanya UPS Kemudian ada kami juga membangun sistem yang didukung dengan genset Kemudian juga pasokan listrik dari PLN yang sudah berlapis Ini termasuk venue untuk tempat KTT ASEAN Kemudian juga adanya bandara, rumah sakit umum daerah Sehingga dalam hal ini kami memastikan bahwa jalannya KTT ASEAN akan berjalan dengan lancar Dalam proses KTT ASEAN ini akan ada 282 mobil listrik Untuk mendukung adanya transisi energi Ditambah 89 mobil listrik untuk operasional Nah untuk itu kami menyediakan ada 7 ultra fast charging SPKLU Stasiun pengisian kendaraan listrik umum Kemudian juga adanya 1 fast charging ditambah 100 home charging Dan kami bekerjasama dengan PAS PAMPES Sudah melakukan simulasi Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Kami mengerahkan ada 580 petugas kami di lapangan Dan kami juga membangun kontrol sistem Dimana kami melakukan monitoring secara real time Ini dari menit ke menit, jam ke jam PLN pun memastikan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya Seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Untuk menopang kebutuhan 282 unit kendaraan listrik delegasi dan pengamanan Serta 89 unit kendaraan operasional Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!